Oke semuanya, terutama tutup ya rekan-rekan media Ya memang untuk tahun depan memang ada sedikit perubahan Di Dhasu Aztec yang junior Jadi memang karena Dhasu minta Bagaimana caranya kalau bisa di upgrade Untuk kejuaraan Dhasu Aztec junior ini Nah memang kebetulan kita memang sudah ada Itu Asian Youth Itu pertama kali diadakan itu di Siba 2007 Tapi itu tidak konsisten Jadi waktu itu memang masih belum ada AC rankingnya Jadi kita mulai 2 tahun lalu itu ada AC rankingnya Nah Asian Youth ini Itu dijadikan itu sebagai ini Kalau kita Ya ada 90 itu kayak kejuaraan AC junior yang paling tinggi Nah ini yang junior untuk 75 yang paling tinggi Kenapa? Karena poinnya juga hampir akan lipat Jadi kalau yang juara seperti yang minggu ini Itu 2.500 poinnya Kalau Asian Youth itu 4.600 Nah pesertanya pun itu dari seluruh Asia Jadi biasanya kita mendapatkan sekitar 15 sampai 17 negara Jadi tiap negara kita kasih kuota Itu biasanya kalau yang single Itu tiap negara itu 6 putra, 6 putri Kemudian 3 untuk semua ganda Tetapi karena kita Tuan rumah Jadi ada tambahannya Dan ini jadi 8 Jadi 8 tunggal, 8 tunggal putra putri Dan 6, sorry 5 ganda Nah jadi memang ini sesuatu yang bagus juga buat junior kita Bagi junior kita juga banyak ya yang bagus-bagus Jadi inilah salah satu yang kita bisa berikan dan juga kita percayakan Ke Dehasu Pastek Karena memang kejuaraannya akan datang Itu sedikit juga ada upgrade-nya Jadi dari fasilitas, dari perwasitan Itu memang berbeda sekali Jadi kan itu yang kita bisa sampaikan dari Badenton Asia Jadi untuk tahun depan yang akan masuk ranking Itu kalau tidak salah Surabaya dan Solo Kemudian Jakarta ini yang digabung jadi Asian Youth Jadi Dehasu, Aztec, Bebinted Asia, Juniors under 15-17 Jadi karena gitu Terima kasih Terima kasih